Pada saat pacaran sama Misha tuh semuanya baik-baik aja, gak tau kenapa perasaan aku tuh hilang aja gitu. Nasi sudah menjadi bubur? Masa lalu biarlah masa lalu demikian juga yang tengah dirasakan artis cantik Jessica Mila. Baru-baru ini, artis cantik Jessica Mila akhirnya resmi melepas masa lajang di usianya yang ke-30 tahun. Kebahagiaan Jessica Mila dipersunting oleh Yaakub Hasibuan di gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Kabar bahagia ini mendapat banyak pujian dari warganet. Mulai dari tampilan Jessica Mila saat menikah, hingga perlakuan Yaakub Hasibuan kepada Jessica Mila. Tapi siapa sangka sebelum menikah ternyata Jessica Mila pernah mengalami putus cinta dengan seseorang, dan kini akhirnya dipertemukan jodoh yang tepat. Bahkan, sahabat Jessica Mila, presenter Enzi Storia diketahui menangis kala menghadiri acara pernikahan sahabatnya, yakni Jessica Mila. Enzi Storia mengaku ikut terharu lantaran sahabat dekatnya tersebut akhirnya mendapatkan jodoh terbaik. Sebagai mana diketahui, sebelum menikah dengan Yaakub Hasibuan, Jessica Mila sempat menjalin hubungan dengan pria lain. Namun, yang paling diketahui publik adalah hubungannya dengan Misha Chandrawinata. Mereka pacaran cukup lama, Jessica Mila dan Marcel Chandrawinata membina hubungan selama 4 tahun. Tentu ini bukan waktu yang singkat untuk saling mengenal. Melalui podcast bersama Daniel Mananta, Jessica Mila mengaku punya perbedaan pandangan dengan Misha dalam mengartikan cinta. Saya mau dapat pasangan yang cinta sama saya, tapi saya lebih ingin dapat pasangan yang lebih cinta sama Tuhan daripada saya, karena dari situ saya pasti bisa look up sama respect ke dia. Ucap Mila Jessica Mila merasa Misha merupakan sosok yang terlalu baik dan kurang bisa tegas. Sempat bahas sama Misha ketika kita memutuskan untuk selesai, aku ngerasa kamu baik banget sama aku, terlalu baik, kamu kurang bisa tegas. Ya mungkin karena segitunya dia sayang sama aku akhirnya dia kadang suka nggak bisa tegas, kata Jessica Mila. Sebelumnya, diketahui Misha Chandrawinata juga sempat diundang Daniel Mananta sebagai bintang tamu dan berbagi kisah cinta dengan Jessica versi dirinya. Bahkan, sedihnya, Jessica Mila mengaku sempat menangis saat melihat video mantan pacarnya dengan Daniel Mananta. Di mana dalam video tersebut Misha mengaku galau berat hingga kecanduan alkohol untuk melampiaskan rasa patah hatinya. Namun itulah jodoh tak ada yang tahu, yang terpenting Jessica Mila kini sudah bahagia dengan pasangan yang tepat. Mimin doakan semoga segera diberikan momongan, amin.